Presiden menggelar audiensi bersama ratusan siswa, siswi SMA Tarunan Nusantara Samagelang, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo optimistis para siswa-siswi ini menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Sebanyak 341 pelajar kelas 11 dari SMA Tarunan Nusantara Samagelang, Jawa Tengah datang ke Istana Merdeka. Sejumlah hal menjadi bahasan dalam pertemuan Presiden dengan ratusan pelajar ini. Di antaranya, Joko Widodo mengingatkan agar generasi muda tidak terlibat dan menjauhi narkoba. Di bidang ekonomi, Presiden ingin agar generasi muda ikut ambil dan mewujudkan Indonesia menjadi tujuh besar negara ekonomi terkuat pada tahun 2030. Anak-anak di sini harus positive thinking. Anak-anak di sini harus optimis. Jangan ada yang mempunyai perasaan pesimis terhadap masa depan negara ini. Anak-anak harus yakin itu. Karena kita masih memiliki bonus demografi, sumber daya manusia, sumber daya alam yang relatif dibandingkan dengan negara yang lain, jauh lebih baik. Kemudian juga perlu saya sampaikan ini supaya anak-anak semuanya optimis bahwa Indonesia adalah ekonominya berbesar ke-16 di dunia. Dengan sekarang ini 45 juta kelas menengah kita, ada 55 juta tenaga terampil dan stabilitas makroekonomi kita pada beringkat 25. Ini yang patut disyukuri. Dan perkiraan, ini perkiraan ekonom-ekonom bukan perkiraan saya, perkiraan ekonom-ekonom. Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar yang ketujuh di dunia. Terima kasih telah menonton!